Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk materi kedua kita di kortex Kortex endodium tapi fokus ke kortexnya Di sini ada cinamomi kortex dari tanaman cinamomum durmanyi Ada laurasi familinya, ini kayu manis Pemerian dari cinamomi kortex ini Dia serbu coklat tua ya Berbau khas, aromatik Dan rasanya juga khas, manis, hangat Kemudian kita akan beralih ke ciri mikroskopiknya seperti apa ya Nah, ini merupakan cuplikan sedikit seputar media air pada perbesaran 40 kali dan 100 kali Kita bahas dulu pada perbesaran 40 kali dengan media air ya Fragmen apa yang kita amati? Kita temukan gitu ya Yang pertama, ini ada fragment sel batu milik cinamomi Ya, cinamomi kortex Ini sel batunya khas juga deh Ini bentuknya U Ya, sel batunya nih Sel batunya berbentuk U ya Karena penebalan di dindingnya itu hanya di sekitaran Sekitaran bagian dindingnya saja Yang seperti bentuk U ya Karena tidak semuanya dia mengalami penebalan gitu ya Jadi selnya ini mengalami penebalan Sel batu ya Disebut sel batu Adanya penebalan di sampingnya ini Sehingga dia terlihat seperti huruf U Begitu ya Ya, ada garis-garisnya padang tuh ya Disini fragment sel batu Kemudian ada kristal kalsium oksalat Yang berbentuk prisma Kemudian ada serabut sklerengkin Nah, dia fragment panjang ya Khas banget gitu ya Fragment panjang Serabut sklerengkin Kemudian disini ada fragment panjangkin Dengan sel minyak di dalamnya nih Sel minyak dia lebih kecoklatan ya Kumi kecoklatan seperti itu ya Jika diamati di media akhirnya Nah, ini sel minyak atsiri kan Nah, minyak atsiri ini juga kan ada di Termasuk inklusi sel ya Sehingga Berarti dia tergolong fragment parenki Begitu Kemudian Oke, baik Disini ada media air Dengan perbesaran 100 kali ya Coba kita amati fragment apa saja yang kita temukan Yang pertama ada fragment sel batu Ya, jelas sekali karena Bentuknya dia mengalami penebalan di sekitarnya Tapi penebalannya ini hanya Dari bagian tertentu saja yang Terlihat seperti bentuk U gitu ya Nah, ini sel batu yang khas gitu Dengan penebalan seperti beruf U Ini ada kita temukan Kristal kalsium oxalat yang berbentuk prisma Nah, ini apa nih? Ini adalah Betul Sel batu Kalau yang ini merupakan Sel gabus Begitu ya Ini juga Parenkim sel Eh, sorry Parenkim cortex dengan sel minyak Atsiri di dalamnya Sepertinya ada Sel batu juga nih Satu disini Ya kan Ya, gitu ya Ini juga sel batu Disini ada Jaringan Gabus yang mengalami Tanda balan Pada dinding selnya Gitu Sedangkan Untuk pengamatan Dengan media Clonal Hidrat Di 40 kali Dan 100 kali Bisa diamati Di sini Ya Baik Untuk Yang pertama Media Clonal Hidrat Dengan perbesaran 40 kali Disini kita masih bisa Melihat Banyak Fragmen ya Secara utuh Gitu Karena perbesarannya Kecil Jadi kita lihat Berbagai Rupa Gitu Tapi belum Belum terlalu detail nih Yang pertama Ini ada Fragmen Sel batu Ini milik Cina Momi Ya khas banget Berutuknya Seperti U Kemudian ada Penebalan Serabut Terus Serabut 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 Panjang Fragmen panjang maksudnya Itu untuk media kelola hidrat perbesaran 40 kali Selanjutnya kita akan mencoba Melihat fragment yang kita temukan Dengan media kelola hidrat perbesaran 100 kali Yang pertama ini adalah fragment sel batu Ini jelas sekali ya Kalau di sini kelihatannya Fragmen sel batu dia terbentuk Atau terlihat seperti huruf U Karena penebalan dindingnya yang membentuk huruf U Crystal calcium oxalat Banyak banget habung kita calcium oxalat di sini Ini contohnya yang paling gede Ini jelas Ini apa nih yang warnanya enggak kecoklatan gitu ya Coba kita lebih amati detail Di situ ada parang hypertext dengan sel batu Untuk yang fragment panjang Di sini ada serabut sekelah rengkim Ilustrasinya kan seperti ini gitu ya Nah kalian sudah paham tadi Kalian sudah lihat adanya sel minyak Pada parengkim ya Warna sel minyaknya itu dapat dilihat Dia agak lebih kecoklatan gitu ya Parenkim ada coklatnya Itu berarti Parenkim cortex Atau sel dengan adanya Intisat inklusinya Itu merupakan parengkim cortex Kemudian Nah ini nih Kelihatan ya Nah di bagian sini nih Di bagian sini ini parengkim cortex sebenarnya Hanya saja ini nomor berapa nih Nomor 1 ya Ini tapi ada sel batunya juga nih Lanjut dulu deh Nomor 2 Nomor 2 di sini ada sel batu Ini sesuai kan Ini pendebalannya seperti huruf U U gitu kan U Kemudian di sini ada Serabut sekelah rengkim Yang di tengahnya ada garis gitu ya Ada rekahan Transparan nih biasanya Kalau sel sekarang ini tuh transparan ya Dan ujungnya itu agak Meruncing Kemudian ada sel minyak Dan sel batu pada parengkim Ui nomor 4 nih Yang di sini ada yang nomor 4 Sel minyak Sel batu di parengkim cortex Di nomor 5 Ada peridem Dengan selnya membatu Blur kalsium oksalat Nah ini kita melihatnya ter Pecah-pecah gitu ya Jadi yang terlihat hanya fragment Satu persatunya gitu Kemudian ada Blur kristal kalsium oksalat Yang terakhir ini Campuran ya Serabut sel minyak pada parengkim Parengkim gitu maksudnya Ya gitu ya Baik Untuk tungguhan kita yang kedua Kinamomi cortex itu sudah selesai Kita lanjutkan di next video Untuk materi cortex kita yang terakhir Yaitu King Kona cortex Sampai jumpa 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 Terima kasih.